Terima kasih But when you cry You put on the rest Don't stop your side And be happy again Keep on smiling Cause when you're smiling The whole world smiles with you Yuri Garland adalah aktris dan penyanyi legendaris yang memiliki nama asli Francis Ethelgum yang lahir pada tanggal 10 Juni tahun 1922 di Grand Rapids, Minnesota, Amerika Serikat Ia kerap bermain dalam film musical klasik dan dikenal karena bakatnya yang luar biasa Pada tahun 1926, keluarganya pindah ke California di mana Judy Garland dan saudara perempuannya belajar akting dan menari Mereka bermain di banyak pertunjukan yang diatur oleh ibu mereka yang bernama Ethelgum yang berperan sebagai manager dan agent mereka Pada akhir tahun 1920-an saudara perempuan Judy Garland juga muncul di dalam beberapa film pendek Pada tahun berikutnya, Judy Garland menjadi aktris solo Ia mendatangani kontak film dengan MGM manajemen pada usia 13 tahun Tetapi pada siaran radio pada November itu Judy Garland memulai debut pada salah satu lagu yang paling dekat hubungannya dengan dia Lagunya berjudul Zing, True String My Heart Ia kemudian bermain sebagai peran pendukung dalam film Love Finds Andy Hardy dengan lawan main Mickey Rookie pada tahun 1938 Keduanya selanjutnya menjadi pasangan yang populer dan mereka ikut memintangi beberapa film Andy Hardy lagi Pada tahun 1939 Judy Garland mencetak salah satu keberhasilan terbesarnya di film layar lebar dalam film The Wizard of Oz yang legendaris Di film itu ia menunjukkan bakat menyanyinya serta kemampuan aktingnya Judy Garland menerima penghargaan Academy Awards atau Oscar untuk perannya sebagai Dorothy gadis kecil dari Kansas yang diangkut ke Oz Judy Garland berusia 17 tahun saat memintangi The Wizard of Oz yang melambungkan namanya Demi kesempurnaan pihak MGM selalu berupaya untuk membuat para aktrisnya tampil kurus termasuk Judy Garland Untuk menjaga tubuhnya akan tetap kurus ia dipaksa melakukan diet ketat meminum kopi hitam dan merokok sebanyak mungkin Selain itu ia juga dicekoki obat antidepresan agar bisa mempromosikan film ini ke serangkaian tour Setelah itu ia terlibat dalam beberapa drama musikal lagi termasuk Strike Up The Band pada tahun 1940 dan Babes of Broadway pada tahun 1942 dengan lawan main Rooney serta For Me and My Girl pada tahun 1943 dan bermain dengan Gene Kelly Dia juga bermain dalam drama musikal Meet Me in Scene Louis pada tahun 1944 Pada tahun 1951 Judy Garland mulai membangun kembali karirnya dengan bantuan dari produser Sid Love Dia memintangi acaranya sendiri di Broadway Palace Theater yang menarik banyak orang yang berlangsung lebih dari 20 minggu Lebih dari sekadar menampilkan suaranya yang kuat dan ekspresif Acara tersebut juga membuktikan bahwa Garland adalah aktris yang berdiri kasih untuk membantu menghilangkan cerita negatif yang sebelumnya menimpa dirinya Ia mendapatkan penghargaan Tony Awards untuk karyanya di acara itu dan kontribusinya untuk Vudeville pada tahun 1952 Judy Garland menikah dengan Sid Love pada tahun 1952 Mereka memiliki dua anak yaitu Lorna yang lahir tahun 1952 dan Joey yang lahir pada tahun 1955 Apapun kesulitan pribadi penampilannya dalam film The Man That Got Away dianggap sebagai salah satu penampilan terbaiknya di film Melalui film itu ia dinominasikan untuk memenangkan Academy Awards Pada tahun 1960-an Judy Garland lebih banyak menghabiskan waktu sebagai penyanyi daripada aktris Meski begitu ia masih mendapatkan nominasi Academy Awards Dia memerankan seorang wanita yang telah dianiaya oleh Nazi pada pengadilan 1961 di Nuremberg Pada tahun yang sama Judy Garland memenangkan Grammy Awards untuk penampilan vokal solo terbaik dan album of the year untuk Judy di Carnage Hall Terlepas dari semua kesuksesannya sebagai penyanyi ini merupakan satu-satunya kemenangan Grammy sepanjang karirnya Sejak tahun 1963 hingga 1964 ia membintangi The Judy Garland Show Program ini memiliki banyak perubahan dalam jangka pendek Tetapi pada momen terkuatnya menampilkan Garland yang menunjukkan kemampuan menyanyinya Kedua putrinya yaitu Lorna Delisa tampil di acara itu Begitu juga dengan lawan main lamanya Rooney Vokalis jazz dan pop Mel Tormel menjabat sebagai penasihat program musik Berkat acaranya itu Judy Garland mendapatkan nominasi Emmy Awards untuk penampilan luar biasa dalam program musik pada tahun 1964 Pada tahun 1950-an Judy Garland mulai hancur secara emosional Hal itu kemungkinan disebabkan oleh kelelahan karena bekerja terus-menerus selama bertahun-tahun dan efek obat-obatan yang dikonsumsinya untuk menunjang hidupnya Ia mendapatkan reputasi sebagai orang yang tidak bisa diandalkan dan tidak stabil secara emosional Sehingga pada tahun 1950 MJM mencabutnya dari kontraknya karena ia dianggap memiliki masalah fisik dan mental Sejak itu karir Judy Garland mulai menurun Judy Garland memiliki masalah keterdengantungan obat dan alkohol selama hidupnya dan semakin memburuk di tahun 1960-an Lisa Minelli anak perempuannya yang juga seorang penyanyi harus menopang kehidupan ibu dan adik-adiknya dan beberapa kali menyelamkatkan Judy Garland dari overdosis serta percobaan bunuh diri terjun dari jendela hotel Setelah itu Lisa Minelli menyerah untuk menopang ibunya secara emosional dan finansial Ia menolak panggilan telpon dari Judy Garland dan melarangnya untuk datang ke apatermennya di Manhattan pada tahun 1968 Judy Garland mengasingkan anak-anaknya rekan-rekannya dan siapa saja mendapat membantunya secara emosional Ia hidup dalam kesendirian Ia jatuh miskin sehingga harus hidup dari belas kasihan para fans yang akan membawanya masuk dan membiarkannya tidur di sofa rumah mereka Ia juga bahkan pernah menyanyi di Barbar hanya untuk mendapatkan imbalan 100 dolar saja Ia akhirnya tutup usia pada umur 47 tahun akibat overdosis obat-obatan selamat menikmati